Oke teman-teman, jadi hari ini gue mau bahas mengenai testing notes ya Testing notes yang teman-teman biasa suka lihat di packing kopi ya Di bungkusnya, terus di stiker itu ada keterangan testing notes Nah sebenernya itu apa ya Gue akan coba bahas ini menurut pendapat pribadi gue Oke seperti biasa guys ya Sambil kita ngobrol, sambil gue sharing, gue mau nyeduh kopi Nah kebetulan kopinya dari say something lagi Ya ini kopinya dari Ethiopia Ethiopia Lilac Year Zero Honeydew Ini kopinya ya Testing notesnya disini ada honeydew, lilac, layered berry, sama peach Oke Menarik ya Nah ini gue jadi ingat kopi yang pertama kali bikin gue ngerasa Ih kok kopi rasanya bisa gini ya Jadi gue ingat banget waktu itu nyokap gue bawain kopi dari Padre Ya itu dari, kalau nggak salah dari Ausi Nah yang dibawain itu adalah kopi Yirga Chef Yirga CV ya Yirga Chef itu fully washed juga Nah ini juga fully washed Jadi kopi yang favorit gue tuh sebenernya kopi-kopi yang full washed gitu ya Nah hari ini gue akan nyeduh pakai V60 Tapi yang beda adalah disini gue pakai paper filternya itu yang Pakai Kalita Wave punya Ya ukuran 185 pakai paper filternya Nah kenapa gue pakai paper filter ini? Karena udah gue coba-coba ya Jadi ketika gue pakai paper filter ini Brewing time gue bisa lebih panjang Karena dia turunnya agak lebih pelan Nah jadi gue bisa pakai grain size-nya yang lumayan kasar gitu ya Ini gue pakai medium force gilingannya ya Hampir sama kayak gula pasir atau bahkan lebih kasar lagi Nah ini gue pakai 15 gram Nanti gue akan pakai resepnya 1 berbanding 15 juga Oke Nah ini gue pakai suhu airnya agak rendah di sekitar 92-an Oke untuk blooming pertama Gue tuangnya 50 gram Oke kita tunggu Nah untuk blooming pertama ini gue mau buat agak lebih panjang ya Seperti biasa nih gue lagi suka blooming yang lumayan panjang Gue nanti mau bloomingnya di 50 detik Nah ini teman-teman pada saat blooming banyak yang tanya ya Berapa banyak air yang dituang Kalau gue minimal itu ya minimal 2 kali dari berat kopinya Itu sebenarnya bebas mau berapa banyak airnya Tapi sebisa mungkin minimalnya 2 kali dari berat kopi Karena kopi ini biasanya dia menyerap 2 kali juga dari berat kopinya dia Misalkan 15 kemungkinan besar dia menyerapnya itu sekitar 30 gram Oke Nah ini lanjut gue tuang Sampai 120 Oke nah ini sebenarnya kalau kelihatan ya Dia itu netesnya lumayan pelan nih Kalau dari baunya ini benar-benar floral banget ya Tapi ini udah gue coba-coba Dia itu bukan kopi Ethiopia Bisa dibilang kayak kopi Ethiopia klasik lah ya Yang benar-benar testing notes awalnya itu benar-benar kayak Ethiopia banget ciri khasnya Oke lanjut lagi Lanjut lagi Tuang sampai 180 Oke Ini gue gilingannya cukup kasar Tapi disini udah mencapai 2 menit nih Jadi kalau teman-teman yang suka gilingannya cukup kasar kan Kalau pakai V6T kadang-kadang kan pakai paper filter V6T kan dia kan juga cepat ya Nah ini jadi bisa lebih panjang gitu Oke lanjut tuang sampai 225 Kita tunggu Oke 3 menit 15 detik Oke bunganya terasa banget ya Tapi disini gue sebenarnya jujur gue belum pernah tahu ya Lilak itu seperti apa Entah wanginya gitu ya Tapi ini kita cobain dulu aja Yang pasti pertama kali ya Masuk ke mulut Gue malah dominan ngerasain si Melonnya Lebih ke melon sih Ya Kalau wanginya Kalau kita hirup begini Wangi bunganya tuh lumayan Lumayan kerasa juga ya Peachnya sama layered berrynya gue belum merasain Tapi kita coba tunggu aja ya Sampai suhunya agak dingin Sekarang kita ngobrol mengenai testing notes Oke biasanya Di copy yang teman-teman beli ya Terutama yang sudah masuk Specialty atau bisa dibilang ada yang bilang third wave Itu pasti sudah ada testing notes ya Nah sebenarnya testing notes nya itu apa Jadi gini Testing notes itu biasanya akan ditulis Berbarengan pada saat QC QC gini Jadi pada saat di cupping Di QC dulu Oke ini copy nya layak atau tidak Atau Rose profile nya sudah sesuai Atau belum Oke kalau misalkan sudah lolos Oke sudah lolos QC Nanti sekaligus pada saat cupping kan Akan ditulis juga ya Dapetnya rasanya apa-apa aja Nah dari situ baru Ditulis lah ke copy yang teman-teman beli Oke Nah testing notes ini sebenarnya Ada yang ditulis pada saat copy nya masih green bean juga Oke nah tapi gue gak mau bahas Pada saat masih green bean ya Gue mau bahas ketika sudah di roasting Nah pertanyaannya gini Teman-teman sering banyak banget Yang tanya Ketika beli copy Testing notes nya misalkan ada 4 Atau ada 5 Nah pada saat teman-teman nyeduh Kok gak dapet semuanya nih Ya Semuanya gak dapet testing notes yang dituliskan Nah pertanyaannya balik lagi Dari situ teman-teman gak bisa langsung menyalahkan roster nya Atau langsung berpikir negatif Kalau oh ini cuma Gimik aja Sebagai sarana marketing Oke Nah Gue gak mau Gak mau ngomong yang baik-baik doang ya Tapi yang pasti disini Maaf kalau ada yang tersinggung gitu ya Nah memang beberapa Entah memang gue Perbendaharaan rasa gue belum banyak Atau gimana ya Tapi gue pernah beberapa kali beli copy Oke Di testing notes nya ditulisnya apa Misalkan ada 3 atau ada 4 Gue gak dapet satu pun Gitu loh Ya atau bahkan yang keluar ya notes-notes yang standar Kayak coklat Kacang Jeruk Gitu Nah sisanya testing notes yang dituliskan itu gue gak dapatkan Nah dari situ tetep gue gak bisa langsung straight Gue bilang oh ini roaster nya bohong Enggak Karena balik lagi bisa jadi air yang kita pakai beda ya Terus cara bikin kita metodenya beda Itu bisa berefek tuh Dari air bisa efek ke rasa kopinya Terus dari cara kita bikin juga bisa berpengaruh ke rasanya Tapi sependek yang gue tau ya Tapi sependek yang gue tau ya Walaupun kita beda metode beda air Setidaknya itu testing notes nya itu tidak akan melenceng jauh Gitu Contoh Contoh ya misalkan Disini ditulisnya lilak Oke ternyata yang gue rasain ini Bukan lilak Tapi masuk ke kategori masih ke bunga-bungaan atau floral Tapi jenisnya yang lain Gitu Terus misalkan Disini gue ngerasainnya itu misalkan mangga Oke Tapi bisa jadi Yang dituliskan di si testing notes nya ini Bukan mangga Tapi masih masuk kategorinya di tropical fruit Biasanya sejauh ini Yang gue dapetin sih seperti itu Ya tapi Yang gue bilang balik lagi yang tadi ya Gue pernah beberapa kali dapet Cobain kopi yang memang dia itu Testing notes nya gak gue dapetin sama sekali Nah itu entah memang Marketing atau apa Gue gak bisa ngomong lebih banyak Karena balik lagi ya Kalau kita bicara soal persepsi rasa nih Persepsi rasa kita bisa beda-beda Gitu Nah jadi kalau menurut gue Buat temen-temen nih yang baru pertama kali Mau ngebru kopi Atau mau minum kopi beneran Di perbanyak dulu perbendaharaan rasanya Kalau memang Kalau memang Tujuannya mau untuk Serius Di industri kopinya Tapi kalau menurut gue cuma sekedar buat Ngopi di rumah aja Ya kalau memang mau Belajarin kayak macam testing notes gitu Boleh-boleh aja ya Gak ada ngelaran Tapi Menurut gue enggak Enggak perlu-perlu banget lah Kalau temen-temen sampai tahu flavor will Ya sampai tahu testing notes yang detail Menurut gue enggak Nah terus pertanyaannya kembali lagi Lah terus gimana bang Kalau saya mau Beli kopi sesuai dengan selera saya Nah ini Gue pakai metode gue sendiri dalam memilih kopi Misalkan gini Oke gue lagi pengen minum kopi yang cenderung rasanya buah-buahan Oke Nah di testing notes ini kan Banyak nih Bisa dituliskan macem-macem Nah contoh deh Disini ada honeydew, lilac, layered berry, sama peach Oke Kalau dari sini gue lihat Testing notes buahnya ini bukan buah yang ACIDT-nya tinggi Gitu ya Bukan buah yang ACIDT-nya tuh bright Oke jadi Kalau memang gue pengen beli kopi yang ACIDT-nya bright Ya gue enggak akan milih kopi yang ini Gue akan milih kopi yang Entah yang leci krim Atau yang lemon tea Gitu Atau kopi-kopi lain yang memang Testing notes-nya itu Buah-buahannya itu asemnya lumayan tinggi Misalkan teman-teman beli kopi Disitu tasting notes-nya ada lemon Terus ada misalkan Kiwi Terus ada Jasmin Sama coklat Nah seharusnya Kalau dari segi rasa asem ya Itu lebih asem dibandingkan kopi yang ini Gitu Nah Terus balik lagi teman-teman ya Balik lagi gue disini Setiap gue beli kopi Gue enggak pernah berekspektasi terlalu tinggi Apalagi kopi-kopinya itu bukan kopi yang memang Kita tahu Atau sudah dikenal ya Dengan kopi yang kualitasnya baik Gitu Kenapa? Karena gini Misalkan gue beli kopi Geisha Panama Geisha Misalkan ya Tapi balik lagi ada proses roasting Nah Kalau misalkan proses roasting-nya ini memang Belum dapat sesuai dengan karakter si kopi itu Kopi si Geisha itu Menurut gue rasanya enggak akan optimal Nah terus gimana tipsnya Nah kalau gue pribadi Biasanya Gue akan beli kopi dari roastery Yang memang sudah punya track recordnya itu bagus Gitu Ya Nah Salah satu tipsnya Punya track record bagus atau enggak Ini menurut gue ya Menurut gue pribadi Gue enggak akan terlalu banyak Ngelihat yang terlalu banyak cerita Yang terlalu banyak gimmick No enggak Gitu Karena Balik lagi Kalau misalkan gue minum kopi Minum kopinya Cuma rasa asem doang Mau ngapain gue minum kopi Gitu ya Gue minum jeruk aja Ya kan Karena buat gue Ini menurut gue ya Menurut gue kopi yang menurut gue enak Sesuai sama selera gue adalah kopi yang kompleks Acidnya ada Bitternya ada Tapi bitternya tidak dominan Karena balik lagi Kalau misalkan rasanya benar-benar bunga banget Atau floral banget Menurut gue sejauh ini Bitternya ada Tapi lebih arah bitter sweet Bukan bitter yang dominan pahit Gitu loh Ya jadi Pesannya disini teman-teman Kalau misalkan Beli kopi Testing notes itu Ditulis Setidaknya teman-teman Ambil garis besar rasanya aja Tastenya aja Oh misalkan Yang disebutkan disini Dominannya asem dan manis Nah kalau memang teman-teman Lagi mau cari kopi yang itu Ya beli Gitu Kalau memang Pengen kopi yang Keliatannya bold banget Rasanya tebel Ya jangan cari Yang banyak notesnya Buah-buahan Gitu Oke Lanjut kita cobain lagi Ini suhunya udah agak turun Ketika dia sudah Suhunya turun Dia Tadi kalau asem ya Pas awal itu Asemnya Menurut gue Lebih ke arah citrik Ya citrik Jadi kayak jeruk-jerukan Nah tapi ketika dia sudah Sudah Suhunya sudah mulai turun Ini kayaknya berubah Jadi melik sih Nah Disini sih gue Tidak mendapatkan Ada si Peach nya Gue gak dapet sih Apa mungkin ini asemnya Kayak peach Gue gak tau Yang pasti melonnya Kerasa Nah sama layered berry ini Teman-teman bisa rasain Ketika teman-teman Habis minum Terus buang nafas Dari hidung Nah itu biasanya Ini gue ngerasain Di belakang ada Aromatik berinya sih Ya ciri khas banget nih Herlum Ya dia Varietasnya nih Herlum Oke kita balik Ke pembahasannya Jadi kesimpulannya adalah Kalau memang teman-teman Pengen beli Kopi yang sesuai Sama selera teman-teman Boleh lihat Tasting notes Tapi lihat Garis besar Tastenya aja Rasanya apa Oke misalkan lemon Yaudah Kemungkinan besar Ini asemnya lumayan tinggi nih Terus misalkan pisang Pisang gue gak mau bahas deh Misalkan strawberry Itu juga asemnya lumayan tinggi Itu ya Jadi lihat dari Mayoritas rasanya Mayoritas tasting notes Yang ditulis itu Rasanya apa-apa aja Nah dari situ Harusnya teman-teman Bisa dapetin nih Kopi yang memang Sesuai dengan Karakter selera Teman-teman Terus tips yang kedua Adalah belilah Dari roastery Yang memang Dia itu Bukan cuma jual Gimik Gitu ya Salah atau enggak Gimik Enggak salah Buat gue itu Bukan hal yang salah Tapi kalau sampai Bikin tasting notes Ngibul Ngibulnya terlalu parah Menurut gue kayak Ya terserah lah Tapi baik lagi Kalau ada yang tersinggung Mohon maaf Terus tips yang ketiga Kalau misalkan teman-teman Pengen belajarin Testing notes Dapet rasanya Apa-apa aja Sebisa mungkin Ya teman-teman Mau ambil Kelas sensory Boleh Yang basic Karena gini Yang ditakutkan adalah Ketika teman-teman Informasi pertama Yang teman-teman Dapetin itu Tidak tepat Nanti takutnya Informasi itu Yang teman-teman Percayain Nah Ibaratnya Takutnya sesat lah Gitu Kalau udah sesat tuh Kadang buat dibenerin Itu susah tuh Ibaratnya gelas Udah keisi air Mau diisiin lagi Butuh waktu kan Butuh waktu yang lama Untuk air yang baru Menuhin gelasnya Gitu Ya Tapi balik lagi Masalah selera itu Enggak ada yang salah Masalah rasa itu Persepsi Persepsi setiap orang Bisa beda-beda Oke Nah teman-teman Kalau misalkan teman-teman Ada pendapat lain Mengenai testing notes itu apa Terus kejadian apa Yang pernah teman-teman Dapetin Mengenai testing notes Silahkan tulis di kolom komentar aja Kita diskusi bareng Kalau teman-teman suka sama video ini Silahkan pencet tombol like Kalau gak suka Silahkan di dislike Kalau mau Tulis pendapat apa Yang tidak sesuai dengan Pendapat gue Silahkan tulis di kolom komentar juga Oke Untuk link pembelian Kopinya ini Ya Gue akan taruh di deskripsi Teman-teman langsung cek aja Oke teman-teman Sekian video dari gue Sampai ketemu di video Selanjutnya Thank you Ah Ah selamat menikmati